Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sebelumnya Kita sudah melihat Berbagai Hasil riset ya dalam bentuk makalah Tentang Cukuman Bandung Yang ada di database Garuda Nah sekarang kita coba Menelakan Bagaimana Atau apa yang Bisa dihimpun oleh Database yang lain Jadi dalam Menelaah literatur Memang kita perlu Menggunakan Lebih dari satu database Kenapa? Karena masing-masing Database itu akan punya Kelebihan dan kekurangan masing-masing Nah kalau kita Menggunakan dua database Maka peluang kita untuk Peluang kita untuk Tidak menemukan Makalah tertentu yang bisa saja penting Itu menjadi lebih kecil peluangnya Jadi Harapan kita adalah Dengan menggunakan Lebih dari satu database Maka Semua Makalah Itu ada di depan Layar semua Semaksimum mungkin Kita Kita coba Pelajari Jadi Kemungkinan untuk Tidak menemukan Satu atau dua makalah itu Menjadi lebih kecil Nah sekarang kita pakai lens Lens itu Tautanya ini Lens Lensa Dot org Disini anda bisa Sign up Bisa register dulu Atau sign up Kemudian sign in Kalau pun tidak Tidak apa-apa Nah menariknya Kalau anda Register Maka anda bisa Mengunduh Data dari Makalah-makalah Yang Yang merupakan Hasil dari Pencarian anda Bukan pdf-nya Kalau pdf-nya itu Bisa langsung Diunduh Di Link-link yang Ada di Layar Tapi Data dari Makalah itu sendiri Atau bisa disebut Metadata Sudulnya Siapa penulisnya Tahun terbitnya Kapan Dan seterusnya Dalam bentuk File Excel Baik Kita coba Langsung saja Disini Oke Kita Ini edit search Nah Ini seperti yang tadi Kita Batasi Di title Kemudian disini Cepungan Bandung Kembali lagi Kita pakai Ini Nah Kemudian Search Nah ingat Di Garuda Data bis Garuda Kita menemukan 42 dokumen Dengan catatan Ada beberapa Dokumen Itu disebut Dua kali Disini Kita Punya 86 Kita ada 86 judul Dokumen Yang Menggunakan Judul Atau mengandung Kata-kata Cekungan Bandung Di judulnya Nah Untuk diketahui Garuda Garuda itu Memang Hanya mengindeks Jurnal Atau Makalah yang ada Disitu adalah Terbitan jurnal Nah Kalau lens Lens itu Lebih luas pencariannya Jadi bukan hanya jurnal Dia juga mengindeks Conference Dia juga mengindeks Dokumen-dokumen Apapun ya PDF yang Di upload oleh penulisnya Secara online Ya bisa 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 Rasanya ini Tidak Mengindeks Research Gate Tapi intinya Jurnal Dan material lain Yang online Yang punya DOI DOI itu Digital Object Identifier Ya DOI DOI Oke Nah disini Contoh saja Misalnya ini Ini jelas Bukan Bukan Artikel Di jurnal Ini adalah tugas mata kuliah Kalau ini kita klik Maka Lens akan Membuka Halaman Kulit muka Dari dokumen tersebut Yang kita klik tadi Nah ini adalah tampilan standarnya Disini judulnya Ini penulisnya Ini kapan di upload Kapan diunggah oleh penulisnya Nah ketika Anda ingin Ingin tahu isinya apa Anda bisa klik disini Ya jadi Sebentar Oke kalau ini Anda klik Maka akan Muncul Layar ini Ya layar pembuka ini Ya Yang berisi Tayangan metadata Jadi metadata itu ini Ini metadata Judul Penulis Kapan Di upload Nah Kalau tautan Original Dari dokumen ini Adalah ini Yang di tengah Saya ulang Yang ada Simbol ini Ya Ini Lokumannya Sebentar Agak Lama Oke Nah jadi Anda Bisa melihat disini ya Teman Anda Yang mengambil kuliah Geologi Cipungan Bandung Ini Ya kan Ini yang tahun Kemarin Nah jadi Saya juga disini Memberikan pesan kepada Anda semua Bahwa kalau bisa Anda juga melakukan hal yang sama Apapun yang Anda lakukan Dengan syarat satu Anda yakin itu Tidak dalam tanah kutip Mencuri karya orang lain Ya atau melakukan plagiarisme Syaratnya itu Kalau Anda tidak melakukan itu Maka Anda bebas untuk mengupload Menurut saya itu Supaya orang lain Seperti kita sekarang ini Ketika melakukan pencarian Dokumen Anda itu Sepenting apapun Seringan apapun Isinya Itu bisa ditemukan oleh Orang lain Dan mestinya bisa bermanfaat Begitu ya Nah Saya tutup Kita kembali ke sini ya Jadi disini Anda bisa Melakukan screening awal Jadi Disini Anda bisa lihat Sebentar Publication type Ya ini Publication type itu Berisi Jenis-jenis dokumen Yang ada di Dalam hasil pencarian ini Ya Jadi Ini ada yang Jurnal artikel Ada 22 ya Maksudnya makalah yang terbeli jurnal Kemudian Preprint itu makalah Juga Tapi yang belum terbit di jurnalnya Tapi ini makalah Ini ada buku Ada conference proceeding Ya Jadi Artikel yang Yang dipresentasikan Dalam satu seminar Dan ternyata yang Unknown ini banyak Ya Jadi Mungkin Bisa jadi Si pengunggah Atau jurnal Atau siapapun Atau panitia seminar Yang mengupload itu Kurang rajin Atau kurang tertip Memasukkan metadata 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 itu seperti tadi Judul Penulis Kapan terbit Dan seterusnya Nama jurnal Halaman Dan seterusnya Semakin itu lengkap Maka semakin Kita Atau pencari informasi Itu mudah Dalam Menentukan pilihannya Contoh kita sekarang Seandainya kita Hanya mengambil ini Misalnya Maka kita hanya dapat 22 Dokumen Sementara Kalau kita Ambil Dua-duanya Kita dapat 82 Tapi Dengan konsekuensi Kita harus Menyortir sendiri Seandainya kita Ingin Jurnal Artikel Karena tidak menutup Kemungkinan yang 60 ini Di dalamnya juga Ada jurnal Artikel Baik Jadi Disini kita bisa Lihat Nah Kalau lens ini Lebih Kita coba Ini ya Exclude Kita coba Include Ini saja Refine Nah Ini artinya Kalau Filter-filter ini Anda manfaatkan Misalnya ini Kan tadi Begini Kondisi Awalnya Ketika Anda Trip Menunya Maka Anda bisa Lakukan Pemilihan Kemudian Anda Refine Begitu sudah Direfine Maka Jumlahnya Jadi berubah Jadi inilah Yang Sudah Terpilih Sesuai dengan Filter Anda Tadi Nah Disini menarik Karena di panel Sebelah kanan ini Anda bisa lihat Lembaga mana Yang paling banyak Yang paling sedikit Meneliti tentang Cepungan Bandung Kemudian ini Waktu terbitnya Kapan Berdasarkan tahun Ini siapa penulisnya Itu Kemudian Kalau Anda Tab Klik tab Analisis Disini Ini menarik Analisisnya Lebih lengkap lagi Disini Jumlah dokumen Nah disini Ada jenis Jurnal Artikel Atau Unknown Warnanya Ini Orange Dan Biru Dan ternyata Yang unknown Lebih banyak Dari yang Yang diketahui Nah Ini menarik Ini penting Bagian yang ini Penting Nah disini Anda bisa melihat Secara cepat Kata kunci Apa saja Yang sering muncul Di dalam 82 artikel itu Jadi disini Yang besar-besar Tulisannya Makin besar Itu menunjukkan Lebih sering muncul Semakin kecil Artinya jarang muncul Nah disini Kita bisa melihat Ada Kata kunci Geografi Kehutanan Forestry Physics Geomorphology Kartografi Yang geodesi Lakukan Kemudian Disini Ada Rupanya Humanities Riset-riset Tentang Humanities Atau Humaniora Itu cukup banyak Nah disini Mulai ini Ini sudah Terminologi Geologi Yang muncul Structural Basin Jadi Cekungan Yang dibentuk Karena struktur Geologi Dan ada Groundwater Disini Ada Seismology Geologi Sudah pasti Ada disini Kemudian Ada Flood Ada Subsidence Kemudian Di bagian lain Ada Earthquake Ada Gempa Kemudian Land Surface Temperature Kemudian Hydrologi Sipil Air permukaan Dan Seterusnya Ada Land use Nah disini Anda bisa Mulai Bisa melihat Riset Riset Apa Yang banyak Dilakukan oleh Orang Di Cekungan Bandung Baik Itu Secara Singkatnya Kalau kita Lihat lagi Lens ini Beda dengan Garuda Ketika Lens juga Memasukkan Artikel Atau dokumen Apapun Yang ditulis Dalam bahasa Inggris Jadi artinya Apa Artinya Anda Setelah Menggunakan Satu Cekungan Bandung Ini Anda juga Bisa Menggunakan Variasi Yang berikutnya Jadi disini Kata-kata Pencarian Bisa Dikombine Kalau di Lens Kalau di Garuda Hanya Satu set Kalau ini Bisa Lebih dari Satu Jadi kita Tinggal Klik Add New Field Disini Title Tetap Tapi disini Kita coba Bahasa Inggrisnya Cekungan Bandung Bandung Basin Disini Predicate N Or Kalau or itu Berarti Dokumen yang Akan dicari Adalah Yang Judulnya Ada tulisan Cekungan Bandung Atau Bandung Basin Kalau N Kalau ini Yang Anda Pilih Maka Nanti Dokumen Yang Dicari Adalah Yang pada Judul Ada Dua Kata-kata Itu Cekungan Bandung Dan Bandung Basin Tidak Mungkin Jadi Kita Pakai Or Kemudian Search Oh iya Ini Nanti Anda Bisa Tambah Lagi Disini Silahkan Kalau Anda Mau Hapus Simbol Minus Tinggal Search Kemudian Oke Nah Ini Adalah Analisis Ini Tab Analisis Kalau Daftar Makal Sendiri Adalah Ini Nah Ini Ini Dalam Sebentar Sebentar Sepertinya Oke Sama Saja Ini Rasanya Kalau Tadi Belum Dalam Format Tabel Sekarang Sudah Dalam Format Tabel Atau List Coba Kalau List Ya Ini List Yang Terlihat Tadi Ini Rasanya Visualisasi Dalam Bentuk Tabel Bagus Juga Baik Ini Adalah Tabel Jadi Kolom Judul Penulis Kapan Diterbitkan Medianya Apa Disini Jurnal Atau Apapun Disini Menarik Karena Anda Bisa Ada Jumlahnya Coba Kita Lihat 153 Jadi Disini Bahasa Inggris Sudah Ini Graffiti Modeling On Haruman Vault Pondery Bandung Basin Jadi Sudah Sudah Muncul Yang Bahasa Inggris Jadi Disini Anda Bisa Melihat Variasi Ilmu Ketika Anda Hanya Menggunakan Kata kunci Bahasa Indonesia Dan Ketika Anda Menggunakan Kata kunci Bahasa Inggris Anda Bisa Lihat Disini Kumamoto University Jelas Tidak Muncul Di pencarian Yang Sebelumnya Karena Dalam Bahasa Indonesia Nah Disini Kita Bisa Mendapatkan Kata kunci Yang Lebih Luas Ada Beberapa Yang Sama Ada Yang Beda Salah Satu Yang Terlihat Yang Sebelumnya Tidak Terlihat Adalah Geochemistry Disini Kemudian Ada Interferometric Sintetic Aperture Radar Atau SHAR Ini Tidak Ada Dan Seterusnya Anda Bisa Lihat Disini Jadi Pilihan Anda Adalah Setelah Melakukan Pencarian Anda Coba Menganalisis Secara Ringkas Yang Singkat Dari Analisis Ini Baik Saya Coba Stop Dulu Sekarang Kita Sambung Di video Yang Berikutnya Terima Kasih Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh